Aksi penolakan pengukuran tanah di Jalan Pemuda berakhir ricuh. Kericuhan terjadi saat petugas Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur akan melakukan pengukuran di lokasi tempat tinggal warga. Warga yang tidak terima atas pengukuran tanah tersebut berusaha menghalangi petugas, sehingga akhirnya terjadi kericuhan. Meski dihalangi warga, petugas tetap memaksa merangsak masuk, maksud kami, menembakkan gas air mata ke arah warga. Dua warga yang diduga sebagai provokator pun terpaksa ditangkap dan diseret petugas ke dalam mobil. Menurut setelah penolakan tanah ini diakui oleh orang yang bernama William Silitonga. Sedangkan William Silitonga tidak mengetahui di mana letak tanahnya. Sementara itu, koordinator teknis BPN mengatakan pengukuran tanah dilakukan atas perintah Polres Jakarta Timur. Kepala BPN Bengkulu, betul.